Saran aja pada saat Kak Ayu gitu menyampaikan sebentar bagaimana bulan Ramadan bagaimana pendampingan pada saat nanti kalau sampai keluarga harus menjalani proses keleksaan ya saran itu yang akhirnya kita bertukar pikiran, kemudian saya juga menghubungi saya diskusilah sama teman-teman di kantor juga kemudian saya coba mencari kontak dari Mas Pras dan kebetulan begitu nyambung ngobrol, ya Alhamdulillah beliau menyambut baik dan juga Mas Pras juga menghubungi juga Mas Fitra yang notabeneh sebagai salah satu ketua di organisasinya juga responnya juga sangat bagus, ya akhirnya kita menentukan hari dan waktu mencabut bersama jadi pada saat pencabutan kita kirim buktinya, saya sendin juga ke Mas Pras Mas Hardi juga mengirim panggilan, adik saya juga, Mas Fiki juga menyampaikan surat pencabutannya kemudian setelah sudah disampaikan, dua-duanya kita berkasih screenshot ya akhirnya kita sampaikan ke pihak keluarga bahwa permasalahan ini sudah selesai kemudian kita janjian untuk menandatangani surat perdamaian yang akan kita janji kita akan tanda tangani sekarang dari pihak perabatnya Pak Ayu, dari pihak perwakilan keluarga dan juga dari perwakilan dari Bojoreboro Mas Andi, mengapa ini kan pencabutan mengapa Ayu juga tidak hadir dengan Bapak Arde? apakah memang ada perwakilan, apakah Maksudnya Mbak Arde akan Ayu juga dihabiskan di sini dan apakah sudah ada ketemu Mbak Arde dengan Ayu secara langsung? saya rasa dengan adanya kita sebagai tim puasa hukum dan kita sudah menerima puasa secara resmi tapi ini saya pikir dengan kesibukannya Mbak Ayu mungkin, ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan dan juga kemudian dari pihak kliennya Mas Vita dan Mas Perasa dan sudah sudah sangat sepul dan juga di luar ya saya rasa kalau untuk menjambut baik perdamaian saya rasa kalau masih bisa dengan para kuasa kita tanda tangan di sini selesai Jadi tidak, juga harus merepotkan klien Apalagi dari pihak keluarga juga sudah sepuh ya Sudah sepuh sekali, itu aja sih Tapi komunikasi melalui telepon itu mungkin ya Dari kak adunan Sudah dikuasikan ke kita semua Konsulat perjanjian itu ada berapa poin? Mungkin garis bisanya apa? Ada sih garis Saya lihat mencaput saja Nah, kan nggak bisa lewat Komen dari Ayu dan keluarga sendiri Seperti apa artinya pasca Artinya sama-sama bergambai Merasa lega atau Nggak mau ada berusaha lagi dengan masalah hukum Pada intinya sih kami Ini segera menyelesaikan masalah ini Dan kami harap ke depannya Tidak ada lagi permasalahan hukum Yang timbul terhadap keluarga kami Seperti itu sih Bang, tapi ada alasan dasar nggak sih bang? Sementara kan Ayu dari dulu memang untuk anak selalu Tegas gitu Apapun yang misalkan nyenggol anaknya Pasti proses hukum bakal menjalan gitu ya Nah, kalau itu Seperti ibu bilang Jadi juga disampaikan pesan Setelah lebaran masih ada Netizen atau haters yang Melakukan Di Instagram juga Masih mencebarkan nama baik lain kami dan anaknya Kita segera membuat laporan Tapi kalau untuk yang kali ini bang Alasannya apa sih bang? Sampai akhirnya Seperti ibu bilang tadi Kita sudah sepakat Ini kan beda Ini justru kita cari Yang baru-baru nih Kita lupakan yang sebelumnya Tapi setelah lebaran Kan masih banyak ya mas ya Ada beberapa lagi yang kita lagi data itu Mungkin setelah lebaran Kalau mungkin masih ada ya Mungkin kita akan membuat laporan Di luar yang ini ya Ini sudah selesai Karena kami sudah komunikasi Dan sama-sama menjamin Tidak membicarakan lagi permasalahan ke belakang Karena Masing-masing keluarga ingin Beribadah untuk Bulan Ramadan ini Supaya tidak ada lagi permasalahan ukur Di kemudian harinya Mungkin dari kami itu saja Mungkin dari Mas Peter akan mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senada yang akan disampaikan oleh Mas Sandi Ariti Bahwasannya Perkara ini sudah clear Tidak ada permasalahan lagi Karena kedua belakang pihak Belah sepakat Untuk mesehat secara keluarga Dan namai Jadi terhadap Pemasalahan tersebut Kami pastikan Tidak ada masalah hukum lain Lainnya lagi Baik dari KAD Mau hukum Beratung dan lain-lain Tujuannya sangat mulia sekali Kami mengucapkan terima kasih juga nih Bang Sandi Yang Sebagai mediator Yang bisa Menelesaikan masalah ini secara kekeluargaan Sehingga Bisa Komunikasi juga dengan Mas Eri Presidio Tujuannya sangat mulia sekali Yaitu Ibadah Suci Ramadan Karena kita ketahui Beberapa hari lagi ini Jujuan Suci Ramadan Tentunya Dalam menyambut Jujuan Suci Ramadan Apalagi hidup fitri Semua Umat muslim Salih maaf-maafkan Itu tradisi Bagi Ada di sejarah kita Di Republik Indonesia ini Dan memang Tradisi itu Sangat Disambut baik juga Oleh kita Karena memang ini Memang Tujuan Mas Sandi Sangat bagus Kita nyatakan juga Mencabut Dan Clear Permasalahan ini Kita Hancikan Dan kami pastikan juga Tidak akan Ada lagi Baik itu Pembinaan Atau pencajian Dan kerana-kerana Lainnya Jadi kita juga Menjalankan aktivitas Seperti biasa Menjalankan Tujuan Tujuan Sebagaimana Mestinya Bahaya juga Menjalankan Kegiatannya Kita doakan Lancat juga Ke depannya Jadi Kami berharap Semoga Di pertemuan ini Menjadi Kekuah Yang Lebih baik-baik Kedepan Selaturnal Baik-baik Kedepan Dan kita Mendoakan Para pihak ini Semoga Terima kasih Selalu Dan sukses Dalam Terima kasih Assalamualaikum 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 Dengan apa yang disampaikan Mas Andi Bahwa Saya perwakilan Dari keluarga Pak Madi Yaitu orang Kedepan Memucapkan terima kasih Kepada Mas Andi dan tim Sehingga Permasalahan Keluarganya Mbak Kade Dengan Keluarga Mbak Ayu Tim-Tim Sudah Bisa berdangai Terima kasih Dan Mbak Kade Sendiri Sudah kita Tekankan Untuk tidak Melakukan Hal-hal Yang tidak Baik Atau melanggar Hukum Sehingga kami Kemarin melalui Mas Bambang Sudah komunikasi Dengan beliau Dan beliau Berjanji Mas Kita akan Mengulangi Perbuatan Yang telah Duitakan Atas nama Keluarga Pak Madi Dan Mbak Kade Mengucapkan Banyak Terima kasih Kepada tim Semuanya Terima kasih Itu yang Dari kami